Intro Dina, Dina Dina kamu kenapa? Gak usah sepeduli sama aku Mbak Aku tau kalo selama ini tuh Kamu masih ginta kan sama anak Kau mesti peduli kan sama dia Dan aku juga tau Kamu pasti masih ngarep Untuk balikan kan sama anak Udahlah bay Gak usah ngelak, aku tau kok Kalo nanti anak cerai sama Kak Deniz Kamu pasti bakal deketin anak lagi Bahkan kamu akan nikahin dia Iya kan? Dina kamu jangan ngomong ngaco deh Ngaco apain dia? Bay, buktinya udah jelas Ngapain tadi kamu ngejengukin anak ke penjara? Ngapain kamu jadi kurir suratnya dia? Itu namanya apa Kalo kamu bukan peduli sama dia? Dan satu lagi Sama halnya dengan kamu datang ke rumah sakit Itu aku pikir kamu tuh peduli sama aku Kamu bawain aku rumah Tapi ujung-ujungnya apa? Kamu kembali ngebahas anak Bahkan kamu ngebelain anak Bahkan kamu bilang aku adalah seorang pembohong Kamu tuh jahat tau gak? Diana, gini Aku bersikap baik sama Anna Karena Anna adalah wanita yang baik Jadi menurut kamu aku tuh bukan perempuan baik? Iya Bukan, bukan gitu Kalo misalnya aku gak nganggep kamu perempuan yang baik Gak mungkin kan aku ngejalanin hubungan sama kamu selama ini Dan aku harap penilaian aku tentang kamu tuh gak pernah salah Mulan Eh, mulai Eh, kamu mau mual-mual lagi? Aduh Iya nih mas Makin hari perut aku makin sakit Hamilar ya mal banget sih Aku mual-mual terus Iya, iya, iya Yaudah, kita ke dokter aja Nanti di dokter kita minta obat buat mualnya, ya? Yaudah Tapi anterin ya Iya, iya, aku anter kamu Eh, eh, tunggu dulu, tunggu dulu Aku mau ambil kucing mobil dulu sama jaket sebentar ya Bentar, 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 bentar Bentar, 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 bentar Eh, dik Kak Dennis Kenapa sih, Kak? Kok ngertiin aku kayak gitu? Ya apa-apa Kamu gimana? Kamu udah meninggal? Aku sih udah baikan Cuma ya kadang-kadang Jahitan bekas operasi aku memang agak enggelu gitu sih Di Hmm? Kamu lagi gak bohongan sama kita? Maksud Kakak? Kakak kenapa ngomong kayak gitu sama? Eh, aku cuma nanya aja kok Aku yakin kamu itu gak bohong Kalau kamu memang jujur Aku mau kamu ketemu sama anak Kak Dennis Maksud kamu apa sih? Sekarang kamu jadi ngeragumin aku Di Aku gak ngeraguin kamu Aku cuma nanya Dan aku yakin kok Kamu pasti mau berani ketung sama dia Cukup, Pak Aku tahu banget kan maksud kamu apa Pasti Ana ngomong macem-macem kan sama Kakak? Pasti Ana ngaksud Kakak kan Untuk lebih percaya sama dia dibanding aku Aku kecewa banget sama kamu Kamu tuh gak mikirin perasaan aku sama sekali ya? Diana Di Di Diana Di, buka pintunya Di Ana gak ngomong apa-apa sama aku Kamu jangan salah paham Kalau memang kamu bener, kamu gak salah Harusnya kamu tuh berani hadapin dia Diana Buka pintunya Di Buka pintunya Di Untung aja kalian sudah pergi Kau udah malam gini masih panjang aja antriannya Kau udah malam gini masih panjang aja antriannya Aku lemas Boleh gak aku duduk aja kamu yang ngantri? Boleh sayang Yaudah Kamu duduk dulu ya Biar aku yang ngantri Suster Mau daftar atas nama Ibu Wulan Suster Masa Hadi Ngapain dia di dokter kandungan? Masa Hadi Vina Loh Kamu, kamu, kamu ngapain disini? Aku abis ngambil obatnya Diana Kamu sendiri ngapain di dokter kandungan? Aku abis jenguk istrinya temen aku yang abis lahir Siapa? Itu temen baru kamu belum kenal Kamu ada waktu gak ya? Aku nih lagi pusing banget Sama masalah keluarga Aku pengen ngajak kamu ngopi Kamu bisa gak? Tidak Kenapa kamu diam aja? Kamu gak bisa ya? Hah? Gak masalah Bisa Ayo aku temen kamu ngomong Tepes 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 selamat menikmati Ibu Ana ada tamu untuk Anda merah ikuti saya ada masalah apalagi di rumah ini? masih dengan masalah yang sama tapi kadang-kadang aku ngerasa capek kenapa ya? masalah di keluarga kita tuh gak pernah selesai ada terus maafin aku ya Finn yang belum bisa 24 jam untuk dampingin kalian tapi aku janji sebentar lagi aku akan seperti dulu lagi bisa sama-sama dengan kalian mana sih? katanya mau daftarin aku tapi lama banget kalau dokternya udah gak ada gimana coba? selamat menikmati selamat menikmati